Petugas Polres Metro Bekasi akhirnya mengungkap kasus mutilasi yang menewaskan pengemudi ojek online Rido Suhenra. Sejumlah saksi mata di lokasi kejadian menuturkan sebelum aksi pembunuhan terjadi, dua pelaku sempat terlibat cek cok dengan korban. Sementara polisi juga menemukan potongan badan korban di kawasan Cikarang, Tambun Utara. Inilah dua pelaku perampasan nyawa dan mutilasi terhadap Rido Suhenra. Keduanya diketahui merupakan pegawai sebuah tempat penitipan motor di wilayah Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Minggu siang, keduanya digelandang polisi untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Polres Metro Bekasi belum memberikan keterangan terkait identitas pelaku dan motif dibalik pembunuhan keji tersebut. Pasca kejadian, polisi telah melakukan olah TKP di tempat penitipan motor tersebut dan membentangkan gadis polisi. Ketua RTD Lokasi Kejadian menuturkan dirinya sempat melihat adanya keributan antara korban dan pelaku sekitar pukul 2 Sabtu dini hari, pelaku terlihat membawa golok. Sebelumnya saya kan waktu itu kontrol jam 12 tuh, malam Jumat, terus kejadiannya jam 2, udah ributnya. Ributnya di depan gedung Juan. Ya, banyak itu. Satpam situ juga padahal ini, ngetahuin. Yang ribut itu siapa aja Pak? Antara pelaku sama korban doang, berdua apa? Banyak kan yang ributnya? Ya, temen bawa golok doang. Ributnya sama siapa-siapanya nggak tahu dah, kurang tahu. Oh, yang bawa golok itu pelaku? Iya, pelakunya. Potongan badan korban mutilasi Rido Soendra ditemukan di tepian Jalan Gatot Subroto, tepatnya dekat pintu gerbang Central Park Cekarang, Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Saat ditemukan, kondisinya terbungkus terpal kasur lantai hingga bantal. Menurut warga, keberadaan gulungan terpal sesungguhnya telah diketahui warga yang melintas sejak Sabtu pagi. Namun warga tidak mengira jika gulungan terpal itu berisi tubuh manusia, hingga polisi datang mengevakuasi potongan tubuh korban pada Sabtu malam. Tengah sekitar 9 lah, polisi udah rame. Itu penemuan apa tuh, Bang? Badannya doang. Oh, badannya aja? Itu korban mutilasi, Bang? Kayaknya mutilasi. Itu hanya badannya aja tanpa kepala? Badannya aja, kepala nggak ada, kaki nggak ada. Yang abang tahu ceritanya gimana, Bang? Tahu-tahu udah rame aja, polisi. Oh gitu ya? Malam sih. Polisi juga menemukan kepala korban di wilayah Tanjung Burak, Karawang, Jawa Barat. Seluruh potongan tubuh korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramatjati untuk diotopsi. Dengan temuan tersebut, polisi telah menemukan seluruh bagian tubuh almarhum Rido Suhendra. Dedy Beben, Kabupaten Bekasi.